Cina telah berhasil menyalakan reaktor pusi nuklir yang populer dengan istilah matahari buatan. Berikut ini beberapa fakta yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber tentang matahari buatan Cina. Suhunya lebih panas dari matahari. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa matahari buatan Cina atau reaktor pusi nuklir tersebut menggunakan medan magnet yang kuat untuk memadukan plasma panas yang dapat mencapai suhu sangat tinggi. Matahari buatan asal negeri Tirebambu ini mampu menghasilkan energi panas buatan mencapai 150 juta derajat Celcius atau 10 kali lebih panas dari inti matahari. Baru bisa menghidupkan beberapa detik. Kepala Insinyur dari Institut Science Fusion CNNC di Institut Fisika Barat Daya Yang Inwei mengatakan bahwa HL2M dapat mencapai waktu pengurungan plasma magnetik hingga 10 detik. Artinya, matahari buatan Cina tersebut baru bisa dinyalakan dalam waktu relatif singkat. Sampai sekarang para ilmuwan belum mengetahui berapa lama bisa menjaga reaktor itu tetap menyala. Reaktor komersial perlu dijalankan bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, para peneliti mencoba menemukan solusi. Belum bisa membuat alat yang bisa membuatnya bertahan lama. Profesor Fisika Nuklir Wang Yugang dari Peking University mengatakan beberapa partikel radioaktif yang dihasilkan oleh reaksi fusi nuklir tidak dapat dibendung oleh medan magnet AL2M. Tidak apa-apa untuk dioperasikan dalam jangka pendek. Tapi dia menambahkan bahwa tidak ada bahan buatan manusia yang dapat menahan kerusakan kumulatif dari partikel subatom selama beberapa tahun atau dekade. Butuh waktu lama untuk menemukan bahan yang tepat. Bahan bakarnya adalah air. Matahari buatan Cina yang diteliti oleh para ilmuwan Cina memanfaatkan reaksi nuklir menggunakan sebuah reaktor fusi bernama Tokamak. Bahan bakarnya menggabungkan dua isotop, deuterium dan tritium yang terkandung dalam unsur teringan di bumi, yaitu hidrogen. Unsur hidrogen ini banyak tersedia di alam seperti air laut, air tanah, bahkan senyawa kimia di sekitar manusia banyak mengandung hidrogen. Sehingga menjadikannya sumber bahan bakar yang tak akan habis. Proyek fusi nuklir yang terkenal dengan istilah matahari buatan ini di beberapa negara mangkrak. Selain Cina, negara lain pun banyak juga yang melakukan eksperimen ini. Salah satunya yaitu proyek eksperimen reaktor fusi nuklir terbesar di dunia, yaitu proyek ITER di Perancis Selatan. Dan proyek ini mengalami penundaan yang parah, atau dalam istilah lain disebut mangkrak. Bisa melelehkan bumi Proyek Tiongkok tersebut mendapat tanggapan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, Batan, Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan, Dadang Purwadi, memberingatkan jika matahari buatan Tiongkok itu memiliki resiko berbahaya yang bisa melelehkan bumi. Pelelehan bumi ini terjadi jika proyek itu gagal dan mengalami kebocoran. Meski demikian, Dadang menjelaskan, resiko kebocoran nuklir dalam pembuatan matahari buatan itu memang sangat minim. Dalam penelitian itu, plasmanya pasti tidak banyak. Ada dalam ukuran yang bisa dikendalikan. Mereka juga pasti punya pendingin yang mampu mendinginkan mesin ini.